Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya teknisi musafir Bagaimana kabar sobat-sobat teknisi musafir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Mudah-mudahan dilancarkan terus rezekinya ya Meskipun usaha kita sama Tetapi rezeki kita itu pasti tidak sama ya Karena masalah rezeki itu Allah yang ngatur Baiklah di video kali ini kita akan belajar bersama lagi ya Dan ini memenuhi request sobat-sobat teknisi musafir yang pemula Bagaimana cara dan trik mengangkat kaleng penutup ya Tentunya untuk di PCB khususnya Android ya Itu kan ada yang kaleng penutupnya itu bisa diangkat ya Dari atas ada juga yang tidak ya Dan yang perlu diperhatikan kita tutupi dulu ya Komponen-komponen yang bisa meleleh ya Seperti konektor LCD ya Kamera nah itu kan pakai aluminium foil ya Kita tutupi Jadi gunanya agar ketika kita tembakan blower ke kaleng Jadi sisi-sisinya itu Biasanya kan ada konektor Nah kebetulan itu digeliling oleh konektor Jadi saya harus memberikan ya Perlindungan yaitu aluminium foil Lalu selanjutnya kita kasih Di sela-sela sisinya ya Fluke ya Jadi gunanya fluke itu penting ya Sobat-sobat semua Sebagai pelijin atau mempercepat ya Timah itu biar meleleh ya Nah itu Kita kasih fluke ya Sisi-sisinya Ya secukupnya saja Karena ini lumayan besar ya Biasanya kalau kecil sih kita kasih atasnya saja Nanti kita tembak blower rata dia ya Karena ini lumayan besar ya Kita harus telaten ya Telaten di Wai yang pinggir-pinggirnya gue Ngono gue Nah terus kita kasih ya Jadi trik ini berlaku ya Untuk PCB HP PCB HP ya Baik itu Android Maupun yang tidak Android Khususnya yang Kaleng penutupnya itu Tidak bisa dicopot secara manual ya Ataupun Menggunakan pinset Biasanya Nah itu kan sebelahnya itu bisa diangkat tuh ya Yang sebelahnya pas itu bisa diangkat dengan pinset Maka dia akan terbuka Tapi kalau yang Yang kecil itu Ama yang Akan kita angkat ini Kita harus Lakukan blower ya Dan saya sarankan Jangan di Apa ya Di Angkat paksa tanpa di blower Karena itu akan merusak jalur ya Enggak corong Nenek Komponen-komponen Pendukung lahannya Malah Bablas Enggak HP ini Lebih baik kita belajar Seperti ini Oke Lalu Kalau dirasa sudah Cukup looknya Lalu kita tembak ya Biar Mersap looknya Kedalam Dan Untuk setelan blower Saya gunakan 300 sampai 350 ya Sesuaikan dengan tipe blower Sobat-sobat semua Oke Kita Blower Dan Trick blowernya Itu Kita Posisikan dulu Blower Lalu Apabila kita sudah menemukan celah Untuk mengangkat ya Nah ini Seperti ini Sambil di Blower Lalu sambil kita angkat Apabila sudah terangkat Lalu kita terus Ke belakang ya Pelan-pelan Dirasa masih Keras ya Kita tembak lagi Dengan blower ya Jadi Lek coro jauh Ini diurut ya Terus Terus Pelan-pelan ya Nah itu kan sudah mulai terangkat ya Nah ini Terus Kita Hajar lagi Tembak dengan blower Sesekali ya Kita pindah Posisi ya Mana yang Kelihatan agak keras Kita tembak Lagi sambil diangkat ya Sambil diangkat Nah ini kan sudah mulai terangkat ya Separuh Nah kita maju Untuk mengangkat depannya kan Sambil kita bantu lagi dengan blower Nah ini Terus Jadi sambil dicongkel ya Untuk membantu Proses pengangkatannya ya Nah ini Ini sudah mulai lunak ya Nah itu bisa dilihat Nah itu bisa dilihat Sudah mulai terangkat Lalu kita terus Tembak di mana Letak Kaleng yang masih keras ya Nah Alhamdulillah ya Hasilnya pun rapi Tanpa melukai PCB ya Bisa sobat-sobat teknisi Musafir Bisa dilihat Aman Terkendali Konektornya pun Tidak Meleleh ya Jadi ya Triknya itu harus Benar-benar telaten Service HP itu Enggak boleh kita main kasar Asal congkel Asal congkel saja ya Nah ini Biar sobat percaya Jadi Yang saya tutupi Itu penuh dengan Konektor ya Ya kalau Enggak ditutupi dengan Almondium foil ya 12 Meleleh semua dia Nah itulah tugas Dari Almondium foil Selain sebagai Dia itu penguat panas ya Kuat terhadap panas ya Dia bisa melindungi Komponen yang Sifatnya itu Gampang meleleh ya Di PCB Jadi Trik ini mudah-mudahan Bisa dipelajari ya Buat sobat-sobat Khususnya pemula Ya kalau sudah terangkat Seperti ini ya Bisa kita bersihkan dulu ya Dengan tisu Lalu selanjutnya Bila perlu ya Kita biar Lebih rapi lagi Kita gunakan Pembersih Menggunakan Sikat gigi ya Kita kasih thinner ya Agar Lebih mantep lagi Nah Jadi kan Bekasnya ya Bekas pengangkatannya pun Rapi ya Dia gak melukai Gitu loh Gak melukai PCB Kalau kita angkat paksa Dari satu sisi nanti Jalurnya itu akan Apa ya Rusak ya Yole Coro Ngelendak Gak mengenai jalur Si aman Ya kalau Sampai nanti Mengenai Kayak Komponen kecil Kayak gitu ya Sampai terangkat Itu kan Bermasalah nanti ya Jadi agar lebih Sempurnanya lagi Bisa sobat Sobat teknis musafir Kasih Thinner Ataupun Ini ya Bisa menggunakan Apa namanya Minyak kayu putih ya Ya seadanya ya Antara dua itu ya Bisa dipahami ya Sobat-sobat teknis musafir Mudah-mudahan Trik sederhana ini Trik singkat ini Bisa menjawab request Sobat-sobat semua Sampai berjumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.